Halo teman-teman, welcome back to my youtube channel Oke, di video kali ini kita akan mengenal lebih dekat mengenai coco fiber atau serabut kelapa Yang lagi gak hits banget di kalangan plain wolvers atau plain seller Biasanya coco fiber ini digunakan untuk sebagai pengganti bebatuan gak? Mungkin kalian semua yang ada di rumah juga sering juga menggunakan coco fiber ini dong Tapi kalian tau gak sih manfaatnya itu apa? Oke, di video kali ini aku akan ngebahas tuntas manfaatnya Dan kira-kira bagus gak ya untuk kalian simak video ini sampai habis ya Oke teman-teman, dan ini adalah contoh coco fiber yang sudah diolah sebagaimana mestinya Dan ini aku beli per kantongnya itu cuma 10.000 rupiah Dan ini bisa untuk kira-kira 5 dan 6 pot ukuran 15 sampai 21 cm Cukup banyak ya Langsung aja, ini tuh fungsinya sebenarnya apa sih? Dan banyak juga teman-teman yang bilang Kalau dikasih coco fiber kira-kira bagus gak ya untuk taneman? Apalagi untuk monstera dan yang lainnya Atau gak gampang busuk dan lain-lain Dari yang aku researchin teman-teman Dan yang udah aku buktiin sendiri ke semua taneman-taneman aku Jadi ini coco fiber ini baik banget untuk taneman dan juga ramah banget Kelebihan dari coco fiber ini yaitu tidak berjamur Meski berkali-kali kita kasih air atau kita siram air Jadi dia aman banget dan juga tidak merusak media tanam Kayak gitu Yang pastinya coco fiber sendiri itu supaya taneman kita lebih rapi dong Dan saat kalian menyiram taneman otomatis airnya tumpah kemana-mana Karena media tanamnya seperti ini Dan kalau dikasih coco fiber itu akan lebih bagus untuk penampilan atau estetika dari taneman kalian itu sendiri Kayak gitu teman-teman Kalau ada yang tanya, Kak bagus gak ya kalau dibuat taneman monstera atau justru menambah? Dan dulu aku sempat mikir teman-teman kira-kira bagus gak ya untuk taneman Dan apalagi untuk taneman monstera Kira-kira dia bakal untuk sarang jamur atau enggak ya Tapi setelah aku buktikan selama ini untuk beberapa bulan terakhir Ternyata aman banget teman-teman Tapi tergantung lagi ya di tempat kalian itu curah hujannya tinggi atau enggak Jadi jangan berlebihan juga cara nyiramnya Oke teman-teman dan kali ini cara pengaplikasiannya pun juga gampang banget Gak ada teknik khusus apa-apa Ini coco fiber yang langsung aku beli jadi Langsung aja di tem Kalian masukkan ke atas potnya Sorry berlepotan banget ya Langsung aja kalian masukkan ke atas potnya seperti ini Kelihatan enggak? Langsung aja dirapi-rapiin Ini biasanya aku kasih coco fiber untuk yang pot di dalam rumah Maksudnya di dalam ruangan Biar semuanya aku kasih coco fiber Dan sampai sekarang ini Alhamdulillah Semuanya juga masih aman-aman aja Coco fiber juga berfungsi untuk menyimpan air Atau menyimpan cadangan air Oke teman-teman dan ini cukup simple ya Untuk kalian praktekan di rumah sehari-hari Oh iya coco fiber sendiri Kita juga bisa loh gak beli dan kita bikin sendiri Dari serabut kelapa Tapi gak bisa langsung kalian gunain dong Caranya kalian rendam dulu menggunakan air biasa Serabut kelapanya kurang lebih satu minggu Supaya dia lebih lunak Baru deh kalian masukkan ke dalam media tanam kalian Atau di pot kalian Seperti itu Jadi jangan langsung digunakan ya Oke demikian video kali ini Cukup singkat dan jelas aja Kalau kalian ada pertanyaan Silahkan masukkan ke kolom komentar Dan kira-kira aku harus bikin video apa lagi ya Terima kasih ya Udah kalian udah nonton video ini Dan support channel ini terus ya Dengan cara klik subscribe Terima kasih dan See you next video Bye 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 Sub indo by broth3rmax